Selanjutnya pemirsa, meski H plus 5 lebaran, masyarakat masih memenuhi terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dari data yang ada, dari H lebaran hingga H plus 5 lebaran, antara sekitar 34 ribuan orang penumpang yang hilir mudik di terminal Pulau Gebang. Meski begitu, pengelolaan dan pihak keamanan setempat masih terus mengamankan arus balik tersebut. Meski H plus 5 lebaran, masyarakat ternyata masih memenuhi terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dari situasi yang terlihat di terminal keberangkatan penumpang yang pergi untuk pulang mudik di kampung halaman masih tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penumpang yang masih memadati ruang tunggu di terminal Pulau Gebang. Menurut emiral selaku kepala satuan pelaksana operasional dan kemitraan terminal Pulau Gebang, jumlah penumpang yang akan mudik ke kampung halaman masih terbilang tinggi. Tercatat ada sekitar 2.375 orang penumpang yang akan menuju beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sekitarnya. Nah, kayaknya bukan prediksi lagi ya, ini kayaknya ini sudah menjadi puncak arus balik itu di H plus 3 tanggal 9 Juni kemarin. Nah, itu sebanyak tadi yang saya katakan sebutkan 14.612. Tapi masih ada juga orang yang untuk keluar juga? Masih banyak, kalau dibandingkan per hari itu ya kalau perharinya itu kan sekitar yang datang itu sekitar 2.000an. Ini sampai 14 itu, jadi sekitar kenaikannya itu dari hari-hari perbandingan hari biasa itu sampai 600 persen. Meski arus balik sudah terjadi pada H plus 3 yaitu tanggal 8 Juni 2019, namun masyarakat masih banyak yang berangkat ke berbagai daerah untuk mudik ke kampung halaman. Alasan mereka baru mudik bermacam-macam, mulai dari menghindari macet hingga baru menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman mereka. Kohar Arizki, Yunus Priyonggom memberitakan dari Jakarta.